Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maylania Nah disini saya akan menjelaskan tentang Struktur dan fungsi Organ pada sistem penyeraan Apakah tadi pagi Kalian sudah sarapan semuanya? Sudah? Nah sekarang kakak mau bertanya Apakah makanan yang berupa padatan Besar dan kasar Langsung dicerna oleh tubuh kita? Tentu saja tidak kan? Nah seperti apa sih proses penyernaan tersebut? Nah disini Kita akan mengetahui sistem penyernaan pada manusia Nah semuanya Sistem padatan manusia adalah sistem yang membantu Dalam menghasilkan energi bagi seluruh tubuh kita Nah makanan yang masuk dalam mulut Akan melalui proses penyernaan Yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut Menjadi energi dan melewati proses pembuangan melalui anus Yang dihasilkan yaitu berupa fesis Nah proses perjalanan makanan dari mulut ke proses kepembuangan ini disebut sistem penyernaan Nah sistem penyernaan itu berupa organ-organ dan saluran Dan organ yang berupa kelenjar Nah makanan itu tidak langsung dikenal oleh tubuh Seperti itu Nah selanjutnya makanan yang diperlukan oleh tubuh Yaitu harus memenuhi syarat-syarat kebehatan Yang pertama yaitu makanan harus dikenis Nah artinya itu tidak mengandung kuman Penyakit dan racun Yang kedua yaitu makanan harus berisi Yaitu cukup mengandung karbohidrat Protein Mineral Lemak Vitamin Dan air yang harus dikena oleh alat penyernanan Nah Fungsi makanan untuk tubuh manusia itu apa sih Yang pertama yaitu menyediakan energi Yang kedua untuk pertumbuhan, perkembangan, dan berarti sel-sel yang rusak di dalam hidup kita Yang ketiga yaitu sebagai zat pelindung Dan pertahanan tubuh kita Dan yang terakhir yaitu zat makanan berperan menjaga keseimbangan cairan tubuh kita Atau yang diputu homeotasis Nah sekarang kita lanjut Sekarang kita lanjut Sekarang kita lanjut Nah disini kita akan mengetahui organ-organ pada sistem penyernaan Siapa disini yang sudah mengetahui ada berapa organ pada sistem penyernaan Ya betul yaitu ada 6 Yang pertama yaitu ada mulut Yang kedua kerongkongan Yang ketiga ada labu Yang keempat yaitu di khusus halus Yang kelima di khusus besar Dan yang terakhir yaitu di halus Nah kalian sudah mau tahu ya Organ-organ penyernaan pada manusia Nah selanjutnya yaitu Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari organ-organ pada sistem makanan yang saya tebutkan tadi ya Yang pertama yaitu pada mulut Nah proses penyernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut kita Di dalam mulut tersebut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses penyernaan yaitu yang berupa gigi, lidah, dan kelenjar luda Nah makanan yang kita makan Pertama masuk ke mulut yang kemudian dia dihalus itu dibantu oleh gigi dan Dan dibantu oleh kelenjar luda Nah setelah halus Barulah dapat kita telan yaitu melalui kerongkongan Nah di dalam mulut tanpa adanya gigi kita akan sulit makan yang kita makan Nah di dalam mulut yang pertama kan ada gigi Gigi itu terdapat empat macam gigi Yang pertama yaitu gigi seri Gigi seri itu benuknya pepe dan tajam yang berfungsi untuk mengiris makanan Yang kedua yaitu taring Nah ujungnya yang berupa roncing yaitu untuk mencabik dan menyopek makanan Yang ketiga yaitu gigi geraham depan Bentuknya itu berlekuk-lekuk yang berfungsi untuk mengiris dan melembutkan makanan Yang terakhir juga yaitu gigi geraham belakang Bentuknya juga seperti gigi geraham depan berlekuk-lekuk dan fungsinya sama Yaitu untuk melembutkan makanan yang kita makan Alat-alat yang membantu proses penyernaan dalam mulut Yang kedua yaitu lidah Nah lidah itu berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut Dan membantu untuk mendorong makanan serta menghasilkan kelenjar lidah Nah selain itu lidah juga berfungsi untuk sebagai alat pengecap Yaitu dapat berupa mengecap rasa manis, asin, pahit, dan asam Alat yang membantu penyernaan di mulut Yang ketiga yaitu kelenjar ludah Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau air liur Yaitu yang disebut saliva Nah kelenjar ludah ini di dalam mulut ada tiga pasang Yang pertama yaitu kelenjar pariotis yang terletak di bawah telinga Yaitu menghasilkan ludah yang berbunuh cair Yang kedua yaitu kelenjar submandibularis yang terletak di bawah rahang Yang ketiga yaitu kelenjar ludah sublingualis yang terletak di bawah ludah Nah kedua kelenjar tersebut yaitu submandibularis sama kelenjar ludah sublingualis Itu menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir Nah ludah sendiri berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan Membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah untuk kita telan Selain itu ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, asam, dan gasa Di dalam ludah itu juga terdapat enzim petialin Yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat menjadi gulas sederhana Alat sistem penyermaan yang kedua yaitu kerongkongan Nah kerongkongan sendiri itu bentuknya seperti pipa Panjangnya di orang dewasa sekitar sekitar 25 cm Nah pangkalnya itu di lahir di belakang tenggorokan Nah kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah digunyah dari mulut menuju tambung Bagian pantau kerongkongan atau yang disebut dengan paring yaitu berotot lurik dan bekerja secara sadar menurut kehendak kita Makanan di dalam kerongkongan hanya bisa bekerja yaitu 6 detik Nah otot kerongkongan dapat berkontraksi secara berkelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung Nah gerakan kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik Gerakan ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkar dinding kerongkongan secara bergantian Jadi gerakan peristaltik ini merupakan gerakan kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung Organ sistem penyernaan yang ketiga yaitu lambung Lambung merupakan saluran penyernaan makanan yang melebar seperti kantung Lambung ini terletak di bagian atas penyeput di sebelah kiri Dan sebagian tertutup oleh hati dan impah Makanan yang ditelan terkumpul dalam lambung dan bercampur dengan getah lambung Sehingga makanan yang kita makan berubah menjadi encer seperti bubur Jalan keluar lambung tertutup rapat karena tebalnya lapisan otot lingkar yang sewaktu-waktu terbuka untuk melewatkan bubur makanan sedikit demi sedikit ke dalam usus halus Lambung sendiri terbagi menjadi 4 bagian Yang pertama yaitu bagian kardiak Yang kedua fundus dan badan lambung sendiri dan terakhir pilorus Nah kardiak ini berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan Sedangkan pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari Di bagian ujung kardiak terdapat spinger Spinter yang disebut spinter esophageal Sedangkan di ujung pilorus terdapat spinter pilorus Spinter esophageal berfungsi untuk menjaga makanan Agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat makanan masuk dan pada saat muntah Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama 2-5 jam Nah selama makanan di lambung makanan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung Proses pencampuran tersebut dipengaruhi oleh gerakan peristaltik Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air Asam lambung serta enzim pepsin, granin, dan lipase Nah organ pada sistem penyernaan yang keempat yaitu usus halus Nah usus halus ini terdiri dari 3 bagian Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari Yang kedua jejenum Dan yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan Nah bagian pertama dari usus halus adalah sus duodenum atau 12 jari Yang melengkari seperti ladang Panjangnya itu sekitar 30 cm Pada duodenum yaitu bermuara pada 2 saluran yaitu di pangreas dan kantong emedu Sehingga proses penyernaan makanan ini yaitu secara kimiawi Di dalam jejenum makanan mengalami penyernaan secara kimiawi Yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh usus halus Enzim-enzim tersebut Yang pertama yaitu enteropinase yang berfungsi mengaktifkan trypsinopiren yang dihasilkan pangreas Yang kedua laktase Yang ketiga erepsin, maltase, disakarase, peptidase, sucrase, dan lipase Nah di dalam ileum ini Banyak terdapat usus yang berfungsi memperluas permukaan usus halus Sehingga proses penyerapan makanan akan menjadi lebih sempurna Diat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air Setelah diserap oleh usus halus akan dibawa melalui pemburu venakorta, hepatika ke hati Selanjutnya dari hati ke jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh Organ pada penyernaan yang kelima yaitu usus besar Yaitu berada di sebelah kanan dalam rongga perut Terdapat usus besar naik Dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang Dalam rongga perut bagian kiri disumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar yang berbentuk seperti huruf S Nah setelah usus besar tertentu S Terdapat rektum Di dalam usus besar Sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicenal lagi menjadi kental Karena airnya diserap kembali oleh dinding usus besar Sisa makanan tersebut sampai ke dalam poros usus yang terletak pada dinding belakang panggul kecil Perjalanan makanan di dalam usus besar dapat mencapai 4-5 jam Namun di usus besar makanan disimpan sampai 24 jam Yang terakhir yaitu anus Nah di dalam usus besar Di dalam usus besar fasis didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke poros usus atau yang disebut rektum Yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang bubur yang nantinya mengeluarkan fasis Gerakan peristaltik dikendali oleh otot-otot polos yaitu otot tak sadar Akan tetapi pada saat buang air besar otot ring terdianus mengaruhi otot lurik yaitu otot sadar Jadi proses defekasi atau buang air besar Baiklah Sekarang saya sudah menjelaskan fungsi dari satu persatu organ dari sistem penyerang Nah sekarang kakak mau tanya Apa yang terjadi jika salah satu organ dari sistem penyerang ini tidak berfungsi dengan baik Ayo siapa yang mau menjawab Nah betul sekali Yang pertama yaitu terganggunya sistem organ penyerang Nah ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik Sehingga sistem organ penyerang yang lainnya akan terganggu Yang kedua terganggunya metabolisme tubuh Ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak Terdapat tidak optimal Masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu sistem metabolisme Yang terakhir yaitu mengganggu sistem ekresi Kenapa bisa mengganggu sistem ekresi ya Yaitu dengan tidak optimalnya metabolisme Maka hasil ekresinya juga tidak akan optimal Sehingga dapat merusak sistem ekresi Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari pertemuan hari ini Nah kesimpulannya yaitu Susunan organ penyernaan pada manusia Yaitu yang pertama ada mulut Rongkongan Lambung Usus halus dan Usus besar Yang terakhir adalah anus Sistem penyernaan yang baik Sangat berpengaruh terhadap perkembangan Dan pertumbuhan manusia Sistem penyernaan merupakan sistem dasar Sebelum sistem-sistem tubuh lain bekerja Karena sumber energi Yang terdapat dari orang organ lain Bergantung dari sistem penyernaan dalam memprosesnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita disini sudah belajar mengenai sistem penyernaan pada manusia Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga dapat mengetahui Pelajaran yang kita pelajari hari ini Sekian dari saya Semoga Semoga dapat bertemu di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh